Intro Bupati Manokwari Hermos Indol bertemu dengan masyarakat pemilik hak ulayat di sekitaran Pasar Wosi. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal penting. Salah satunya yang berkaitan dengan ganti rugi. Pembangunan Terminal Pasar Wosi masih terkendala hak ulayat. Menyigapinya pagi tadi di Aula Sosana Karya Kantor Bupati Manokwari, dilakukan pertemuan antara Bupati Kabupaten Manokwari Hermos Indol bersama Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, serta masyarakat pemilik hak ulayat di Pasar Wosi maupun yang berada di Terminal Wosi. Dalam pertemuan itu dilaporkan juga hasil pertemuan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari bersama masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Kabupaten Manokwari Hermos Indol menyampaikan, tujuan pembangunan Pasar Wosi maupun pembangunan Terminal Wosi adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mali pembangunan juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk masyarakat di wilayah Pasar dan Terminal Wosi. Masyarakat juga diharapkan bisa berpartisipasi dan mendukung semua kebijakan pemerintah. Pertama bahwa apapun tujuan pembangunan yang kita laksanakan adalah muaranya kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, semua kegiatan pembangunan yang kita bawa ataupun kita lakukan, tidak boleh membuat masyarakat menjadi sebesar dan juga kehilangan hak-hak mereka. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan itu mampu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ditambahkan Hermos, akan diberikan solusi yang terbaik di mana masyarakat sudah mau memberikan hak kulayatnya di areal pasar dan Terminal Wosi. Untuk janji yang belum terpenuhi akan dikaji lagi oleh pemerintah, khususnya terkait ganti rugi yang akan diberikan. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk tim untuk dapat mengkaji seluruh aspek guna menjawab aspirasi masyarakat. Di sisi lain, ya, ada janji seperti yang tadi yang belum terpenuhi, dan kita pemerintah juga harus bergantinya merasakan aturan main yang berlaku. Bapak-Ibu semua, Tuhan pilih, nanti kita juga akan mendengar aspirasi, walaupun sudah jelas, sampaikan kepada masyarakat pada beberapa waktu. Sebelumnya, maka kita lakukan juga kepada saya, dan juga kepada asisten, dan juga kepada dinas terkait, posisi dan kepada dinas penghubungan. Nah, tentu hari ini kita akan mencarikan solusi yang lain, supaya kemudian masyarakat juga merasa diselamatkan anaknya, dan di sisi lain mereka juga bisa memberikan hubungan yang positif kepada rupaya berita daerah dalam menyukseskan kelaunan terminal. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Sima Tupang, mengatakan, dengan pembangunan terminal pasar Wosi ini, diharapkan dapat membantu mobilisasi masyarakat ke kabupaten lain di sekitar Manokwari, yang bisa dijangkau dengan akses transportasi darat. Pembangunannya pun akan dilanjutkan lagi pada tahun ini, meski masih memiliki kendala dalam pemberesan hak kulayat. Dikatakan di Sima Tupang, masyarakat pemilik hak kulayat menyampaikan, bahwa ada beberapa aspirasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yaitu terkait perjanjian yang telah disampaikan. Masyarakat pembangunan hak kulayat di area terminal Wosi ini, menyampaikan aspirasi menyeret mereka, dan mereka menyatakan sikap, bahwa sebelum aspirasi ini diselesaikan oleh pemerintah, maka pembangunan terminal Wosi tidak boleh dilanjutkan. Adapun aspirasi, atau tuntutan mereka adalah menyelesaikan janji almarhum Bapak Bupati Doktor Andus Esau Sesa pada masa tiang lalu. Mewakil masyarakat Martin Insen mengatakan, menyangkut perjanjian yang telah dibuat sedari almarhum Bupati Esau Sesa, yaitu terkait ganti rugi hak kulayat, meliputi bangunan rumah dan air bersih. Bahkan disampaikannya, almarhum Demas Paulus Madacan juga sudah menyepakati adanya pembayaran yang ditentukan senilai 120 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Masyarakat juga meminta agar pembayaran dapat dilakukan tahun ini, karena jika tidak realisasi, akan dilakukan pemalangan. Kemudian pembayaran, siti pembayarannya sekaligus atau bertahan, itu yang kita penyapatkan sekarang ini. Kami tidak terkirkan untuk pilihan tahun ini, atau pembayaran yang berdekat di tahun ini. Kalau sebenarnya itu nanti-nanti akan berdekat kembalangan. Berdasarkan informasi, pemerintah daerah akan membentuk tim yang tujuannya untuk mengkaji ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat, pemilik hak kulayat, di pasar Wosi maupun di terminal Wosi. Gemelin Bangun mengabarkan. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih.